Pemirsa PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat ikut memeriahkan OS Java Festival 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung dengan menggelar acara sayembar apa masak antar juru masak pimpinan daerah. Pada acara ini, para juru masak membuat nasi liwat dan kuliner khas masing-masing daerahnya dengan menggunakan kompor induksi atau listrik. Gelaran sayembarah memasak antar juru masak pimpinan daerah pada ajang West Java Festival 2023 berlangsung meriah. Kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PLN ini sangat menarik karena melibatkan juru masak pimpinan daerah sejauh barat. Pada acara ini, para juru masak membuat nasi liwat dan kuliner khas masing-masing daerahnya dengan menggunakan kompor induksi atau listrik sebagai alat memasak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi antar pimpinan daerah melalui ajang kompetisi yang unik sekaligus memperkenalkan keunikan kuliner lokal dan penggunaan energi yang lebih efisien. Salah satunya kompor listrik yang ramah lingkungan sesuai program pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait konversi kompor gas ke kompor listrik. Itapuspita peserta lomba masak dari Kabupaten Bekasi mengaku perlombaan memasak menggunakan kompor listrik ini sangat inovatif dan menarik. Itu yang akan bisa dibuat di rumah ya. Nah itu, atau mungkin berharapnya dapat menyicipi. Semakin tekan semakin besar kesempatan menyicipi. Semakin ketan semakin banyak kesempatan untuk menjadi yang pertama menyicipi. Nah itu yang paling penting Om. Dan hadiah juga yang paling ketat itu yang duduk paling ini ya, mungkin yang paling duduk di depan ini yang paling dapat hati yang utama ya pastinya. Pastinya, mudah-mudahan begitu kan. Kesempatannya lebih besar. Betul. Jadi sekali lagi kepada para peserta yang sudah selesai, dinilai masaknya, beberesnya, mungkin silakan dapat bergabung bersama dengan kami di kursi-kursi yang berada di depan area panggung untuk menyaksikan demo dari Chef Arief Ariyato. Betul. Jadi sekali lagi untuk peserta boleh yuk untuk merapat ke depan sambil beristirahat. Jangan tahu dijaga makanannya aman kok ya, yang mana sudah dinilai. Iya, betul sekali. Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia sangat mengapresiasi dan mendukung program konversi kompor listrik pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Program tersebut sejalan dengan prinsip transformasi PLN UID. yang dicanangkan PLN. Altifying lifestyle dengan menggunakan kompor induksi merupakan salah satu cara yang dapat kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, manfaatnya juga banyak dalam menggunakan kompor induksi ini. Kompor listrik merupakan salah satu alat memasak yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.